Latar Belakang Dalam industri farmasi, keberlanjutan keamanan obat menjadi prioritas utama untuk melindungi kesehatan masyarakat. Studi yang dilakukan oleh World Health Organization, WHO, menekankan pentingnya manajemen obat yang efektif dalam mengurangi risiko penggunaan obat kadaluarsa. Menurut WHO, obat-obat yang telah kadaluarsa dapat mengakibatkan efek samping yang merugikan, seperti kegagalan pengobatan, reaksi alergi, atau bahkan keracunan yang dapat membahayakan nyawa pasien. Penjaringan ID Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi peredaran obat dan makanan. BPOM memiliki peraturan yang mengatur manajemen obat kadaluarsa, termasuk persyaratan tentang penghapusan dan pembuangan yang aman. Namun, pelaksanaan regulasi ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pelacakan obat-obat kadaluarsa dari produsen hingga konsumen. Sistem Bantu Laca Kadaluarsa Obat adalah sebuah inovasi yang revolusioner dalam pengelolaan obat kadaluarsa. Mengintegrasikan teknologi informasi dengan manajemen obat, sistem ini menggunakan pendekatan yang canggih untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi. Salah satu komponen kunci dari sistem ini adalah penggunaan kode unik pada setiap produk obat yang dihasilkan. Manfaat Sistem ini memungkinkan pihak terkait untuk dengan mudah melacak dan memverifikasi status keberadaan obat-obat dalam rantai pasok, termasuk identifikasi obat-obat yang mendekati atau telah melewati tanggal kadaluarsa. Informasi ini dapat digunakan untuk mengatur stok obat, menghindari penggunaan obat yang kadaluarsa, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait penghapusan obat kadaluarsa. Dampak Keunggulan inovasi ini tidak hanya terletak pada efisiensi pelacakan, tetapi juga pada kemampuannya untuk memberikan pemberitahuan otomatis tentang obat-obat yang mendekati tanggal kadaluarsa. Hal ini memungkinkan pihak terkait untuk mengambil tindakan yang diperlukan dengan tepat waktu, termasuk proses penghapusan yang benar dan aman sesuai dengan persyaratan regulasi yang berlaku. Terima kasih telah menonton!